Intro Apabila printer teman-teman mengalami Kedap-kedip diantara ini secara bergantian merah dan hijau Saya sarankan jangan langsung dibawa ke tumpah service ya printer Epson Namun apa cara yang kita lakukan adalah dengan yang pertama Yaitu dengan men-download aplikasi Resetor Sesuai dengan merek printer Seperti ini Teman-teman sudah tampil seperti ini Apa yang kita lakukan Yaitu dengan memilih select Kemudian Kita pilih yang USB 001 Ini sesuai dengan printer Klik ok Setelah itu disini ada dua pilihan Squintal Adjustment Mode And Particular Adjustment Nah yang kita Pilih adalah Particular ini Oke Kemudian Kita dorong sampai ke bawah Kita pilih yang Wasting Pad Counter Yang ini Klik Kemudian klik ok Setelah itu Baru klik yang Atau centang yang main pad counter Oke sudah Baru cek Nah ini kenapa dilakukan pengajakan ini Biasanya kalau Printer itu punya batas ya Maksudnya batas kertas yang Telah di print Jadi punya batas maksimum Kemudian kita Harus Merestar ulang Makanya kita cek dulu Nah ini akan jalan Nah ini ternyata masih 99 Ini karena contoh saja Gak jadi masalah Kemudian kita Centang lagi Kemudian setelah sudah melakukan Pengecekan baru kita klik Initialize Ya yang ini Nah When the out button is Click Counter will be interlinked Kita klik ok Nah di inisian perintahnya Please turn off the printer Ok Kita klik ok Dan baru printer kita Kita matikan Oke ini sudah mati Oke dia sudah mati ya Kembali ke desktop Kita klik ok Setelah itu baru kita klik finish Baru kita close aja Kita close Kita refresh Kemudian kita baru masuk ke Kita hidupin lagi printernya Seperti ini Nah Setelah teman-teman melakukan Tutorial yang saya Saya perhatikan tadi Jadi mudah-mudahan Apa kendala printernya Akan teratasi Jadi kalau Epson itu Itu tidak memiliki kendala yang lebih berat Selain dari Merestart ulang Jadi cara merestart ulangnya Seperti yang saya Kasihkan contoh terlebih Contoh yang tadi Nah teman-teman Untuk menurut aplikasi ini Teman-teman bisa masuk Ke web Kemudian Teman-teman lihat Atau Klik yang namanya ini saja Ya Ini Pencarian download Dollar software L120 resetter Ini kalau Epson Nah demikian juga Kalau di Canon Atau di printer lain Seperti printer HP Oke teman-teman Demikian Dan sampai jumpa kembali Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih